Intro Bismillahirrahmanirrahim Walayu'tihi sodakota illa wakota adalagut takobir Walayu'tila noraparing shabwa wa ta'ala yi iman asodakota in sodakow Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sodakow Ya saya ulang lagi Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sodakow illa wakota adalagut takobir Kecuali anda menyediakan seseorang mau sodakow Lalu mahriman atau kepulau yang ditempuh Setiap orang yang ditekdir sodakow Pasti Allah sudah menyediakan pasti ditempuh Yang tadi bukan karena kesempurnaan sodakow kita Tapi saking baiknya Allah s.w.t Karena ini api-api ini Pengheran mereka perlu mengapresiasi Yang sempurna sodakow itu ada pengheran Pengheran, bukan seperti yang kamu lakukan Pengheran prestasi mau apa Karena mereka ada prestasi Maksudnya ditempuhkan Tidak ada seseorang sodakow kecuali Allah telah menjamin dia pasti ditempuhkan Karena kebaikan sodakow itu Tapi karena kebaikannya Allah s.w.t Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan Tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya Misalkan itu lebih suarga Suarga sudah cukup Hotel yang cukup Biasanya sudah cukup Suarga selawasnya harus membayar Dino Mau tidak tukuh sampai sholat lima waktu Yang ke susu, yang menghapai, yang duit Cukup tidak malam saya tukuh suarga Tidak, cukup Tidak cukup Belum Orang rahimu Kan saya sudah mengoperasi rahim macam-macam Suarga akan saya sudah ganteng Saya sudah tidak ada duit Rahimu itu ditempuhkan Di Bandung itu malah punya Tapi nyatanya suarga bisa kita ganteng Orang kok krono amal kita cukup Tapi yang cukup rahmatinya Mungkin semua orang Islam itu iman Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu Tapi tetap apa isi iman Ma'al ilmi Iman Ma'al ilmi Iman disertai Ngerti Itu untuk gampang misalnya gini Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini Dan ini bisa sampai dipraktikkan Wong sing bermalaman Dugem misalnya Dia nari-nari Bawang ayu-ayu Terus dugem Mungkin dia punya kenekmatan Karena itu memang nekmat bagi seorang lelaki Mungkin itu nekmat Kemudian Semua manusia punya nafsu Tentu kalau itu dilarangkan berat Berat karena dia ingin hidupkan juga Tapi apa kata Nabi Resep ya dari Nabi itu ganteng Congkui kusing seneng ibadah Seneng nekmati barang Si diolah no pengir Yang suami istri diolah no hubungan suami istri Sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal Orang yang punya rikotul kolbi Punya hati halus Nipasi anak nanti turu Ya seneng ira karulah Padahal tanpa dugem Wong-wong sing punya hati apik Kemudian nipasi anak nanti turu Ngeloni anak nanti turu Itu nekmatin Bik sing jang dugem juga tidak kan Kalah Orang kaya-kaya soleh Yang ngaji pasanan Ngaji dari santri Ngaji rongjam Telungjam Yang nipati raka Yang ngalah-ngalah Nipati Yang sesedang Sihit Begitu juga Seterusnya Ngaji rongjam 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 Ini kaya-kaya analisis bilberas Itu itu yang mati raka rong Wadal itu orang untuk mampu Ngaji rongjam Itu yang bantah-bantahan Kaya pada pengamati Untuk gaji Itu itu yang seneng ira Jadi artinya apa Orang untuk bisa seneng itu Tidak harus melakukan maksiat Molah ini Untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep kemudian aku senang to'at karena Allah da'wa ku lbifadlillah wa dirahmatih wa dirahmatih wa dirahmatih wa dirahmatih kemudian aku berdoa untuk fadwal ya Allah terus syaratnya aku senang karena bapak ini bapak ini paling senang karena tadi dunia aku ada maksiat nganti uang maksiat itu aku senang misalnya itu ada to'at kok disusah, itu aku nganti orang senang terus pilih, orang senang itu satu satu senangnya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat karena tadi kita harus ngerti, orang senang orang senang, orang maksiat itu senang, sehingga nafsu kita sudah tercukupi, karena wajah selesai ini nabi ngerti kan, wakub biba ilayah min dunia kum adibuwan isya dan ngerti kan, wakub rato'aini fisir ngerti nabi uang coba nabi itu tokoh besar beliau ngerti orang kafir-kafir yang jahat-jahat setiap saat bisa diculik dibunuh itu nabi kalau panik panik misalnya setengah rolas misalnya setengah rolas sebelum juhur atau sebelum arsan apalagi sebelum subuh itu nabi mau ngerti nang dalam ditanya Aisyah, ya rasuwa kenapa kau taruh-taruh dulu ngerti nang dalam bilal kau gak ririr ini dulu gini ya karena dulu gak ada HP nabi itu di dalam terus kalau bilal mau adhan itu nabi ditotok dulu jadi bilal sebelum apa? adhan ditotok dulu, as-sholat ya rasulullah terus caranya ditotok itu karena as-sholat ya rasulullah nabi ditotok dulu nabi ditotok dulu nabi kuku seperti ini orang itu kampanye itu jadi kalau as-sholat nabi ditotok dulu nabi nabi ditotok dulu itu nabi ditotok itu nabi ditotok ketika bilal datang sudah mulai ditotok itu nabi ditotok cepet bilal cepet adhan ya aris nabi ditotok aris nabi ditotok aris nabi ditotok aku istirahat nabi ditotok aku istirahat nabi ditotok jadi semua ketakutan nabi semua kegaluan nabi karena tabdi manusia ini kan disekelilingi masalah-masalah duniawi tapi apapun masalah duniawi itu punya masalah yang kita menghadapi makhluk menghadapi apa? misalnya saya punya takut sama Zaid kan ya tetap menghadapi makhluk makhluk saya takut gak punya uang yang menghadapi semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut karena setelah kita sholat berarti Allah lebih besar lebih agung ketimbang apa? sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aku kurratu'a ini bisa sholat sehingga sholat sholat rohatul mu'min istirahat mu'min adalah sholat sehingga orang tidak mengerti Rasulullah itu benar-benar Rasulullah karena saya tidak membantu saya tidak mengerti ini cuma dibantu dengan ilmu dibantu dengan ilmu sehingga orang tidak mengerti ilmu jadi nabi anda sholat coba kayak apa seorang memang dia nyaman sekali cucunya seorang masyur saya tahu saya nanti diceritanya saya juga gede saya mengerti itu ada di beberapa kitab sebelum itu saya diceritanya saya diceritanya sholat niat sewu rohka itu ada saya ulangi lagi sebenarnya wali-wali itu ada sholat niat sewu itu ada jadi saya tidak saya tidak tahu dosa muwitir dosa muwitir dosa muwitir dosa muwitir dosa muwitir saya menganggap dosa muwitir saya menganggap maka kamu bikinlah satu cara yaitu percepatan sholatnya apa maksudnya saya tidak tahu saya mengerti sholat rakyat itu dua puluh maka harus ada solusi apa percepatan pilihannya namun di lantau kan kolhu di rohka itu dua ya main kolhu sampai paling khas mengerti mesti kolhu jadi mengenai kolhu kok bisa ngomong-ngomongan surat lihan surat paling keren diguh terus dari surat lihan diguh tapi ini hati-hati cepat maka disusunlah apa sistem percepat sehingga ada yang memocahkan rekor 8 menit ya apa 7 menit atau 8 menit maka nabi kurang-kurangnya dawe bapak jadi saya tali sebetulnya ingin sholat hanya dua kali saya ulang lagi ingin sholat itu hanya tapi beliau Allahu Akbar terus ini ini tuh nyaman sangking nyamannya setelah dia salam ya Allah maturnuon jenengan kok nadir kulau sholat maturnuon sangat jenengan nadir kulau sujud jenengan sebagai bentuk syukur kulau kulau badi sholat malih Allahu Akbar sholat syukur ya jadi beliau gak tahu kalau mau seorang burokaat makanya beliau gak bikin cara percepatan berarti kan sudah jadi dua sekarang tambah dua lagi empat selamat ya Allah maturnuon karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat maka saya mau syukur lagi sholat mana ini lagi nyaman itu tahu-tahu seribu roka saya ini cerita bukan sombong tahap dosa pernah ngalamin itu kuat seratus mungkin seumur-umur ya sepisan itu karena Mbak Leni niat berarti gak keren orang para pengeran syarat itu berbentuk cuma kan Syed Ali Zinella Bidin kan sering berbentuk sehingga sering melakukan aku yang kok niru-niru itu modus maksudnya wah ben keren Syed Ali Zinella Bidin cembulnya bikin pertep pertep harus ngerti nak sewu mulai jam biru seolah ini nakal jampak seolah-olah seolah-olah mau vitamin C wah orang yang saya uji boleh kalau seolah-olah saya tadi ada orang yang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ada yang ada yang karena dia nyaman mereka pada murid yang ketika 4 di gelang lalu janggal sholatnya orang yang kesel orang yang tidak orang yang tidak masalah orang yang sangat orang yang sangat jagungan orang yang kesel apa yang itu 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 Mbak Kulah kandung sangit Bapak. Mbak Kulah yang sangit Bapak itu Buyut-buyut Kulah itu model-model-model Wali, model-model senang kirakan. Mbak Kulah itu nak gugah Kulah subuh ini Bapak ya Bapak. Nak gugah ini. Kok turut terus? Orang kesel. Jadi dia ngomong turut itu jangka. Mbak Kulah itu poso terus. Mbak Kulah itu poso terus. Tidaklah Kapundut itu pas poso. Bapak ya Bapak. Kemudian sholat terus. Kemudian kenangannya. Kenangan Kulah setiap ribu kemudian sholat. Nah orang-orang seperti. Saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Syed Ali Zainal Abdi itu niat saya ini. Nak sanan kan enggak. Tapi mau. Sengerti nak apirong Kulah. Saya ulang lagi. Maka diaturlah sistem kerja paca. Maksudnya Bapak Kulah ini nak ngijak saya Kulah. Itu sementing urepusen. Bahamun guru Kulah ini. Urepusen. Senang itu selain enggak kemurung sung. Ben kita itu iktifak ngalap cukup senang dari barang halal. Insyaallah dijauhkan dari kepengen senang. Menusulnya sistem rohaninya itu banyak sekali. Saya enggak bedai saya ini. Misalnya rohani kita. Maksudnya sepuh. Sepuh, elek. Maksudnya sepuh, elek. Maksudnya sepuh, elek. Maksudnya sepuh, elek. Maksudnya sepuh, elek. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani. Yang dengan melakukan ngamalah. Baik, senangnya yura kalah. Baik, yang lakonimak. Orang yang dilok dangdutan senang. Hura-hura. Itu ya enggak bisa ngalahkan. Yang teka dengan acara istihosa. Buah acara torekoh. Yang sampai nangis. Nangis. Tapi udah modus ya nangis. Emang nangis tenang. Artinya jangan pernah. Kue nganggep. Nak maksiat. Kue nyenangno. Tirimbang. Toat. Manikullah bikin gerakan senang. Eukul bifadlillah. Wabirohmati. Fabidhalika. Falyafo. Tosawa dawu. Huwa khairum mimma yajma'un. Kesenangan yang karena toat. Itu jauh di atas yang mereka lakukan. Manikullah termasuk. Giyai yang fanatik. Kurek. Tu Sina. Wane alam nasyarah. Wakana b safari. Nak mena barukai senang. Bek toat iku. Kita tambah hari tambah jauh. Dari senang yang berbau. Nakumak. Asliac. Subhanallah wa imam bihamintihi ajat khotihi. Warim toh napsihi. Wa jinnata arsiyu mda. Subhanallah wa imam bihamintihi ajathe khotihi. Warim toh napsihi wa jinnata arsiyu mda. Amati. Terima kasih.